Wali Kota Jambi, Syarifasa, Rabu Pagi menghadiri Yudisium Stikes Garuda Putih di Mako Damkar, Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Fasa berpesan kepada para mahasiswa yang akan lulus tersebut agar dapat menerapkan ilmunya di lingkungan masyarakat. Bertempat di Mako Damkar, Kota Jambi, Rabu Pagi, Wali Kota Jambi, Syarifasa menghadiri kegiatan Yudisium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih. Turut hadir dalam acara ini, Komandan Kodim 0415 Batanghari. Pada Yudisium ini juga dilakukan tradisi rutin siram bunga sebagai simbolis kepada para mahasiswa yang akan lulus agar dapat turun ke masyarakat dengan hati yang suci dan bersih. Wali Kota Jambi, Syarifasa dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada para mahasiswa dan juga berpesan agar ilmu yang didapat selama mengenyan pendidikan di Stikes Garuda Putih dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, pagi ini saya diminta oleh Stikes Garuda Putih. Suatu pohon maten bagi saya bisa melakukan Yudisium bersama-sama dengan Komandan Kodim 0415 Tarun Kit, Komandan Bajuk Kesehatan, dan juga sehatan membenarkan yaitu ada acara tradisi daripada Stikes ini yaitu memberikan, menyiram dengan air bunga dan juga memandikan mahasiswa-mahasiswa. Kenapa harus dimandikan? Supaya mereka juga setelah ini nanti setelah dibersihkan dengan jiwa yang bersih, hati yang ilah, setelah turun ke masyarakat untuk mengabdi setelah mereka menjalani masa pendidikan ini. Kami ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa dan tadi ingat pesan kami bahwa apa saja ini yang didapat aplikasikan kepada masyarakat, jadikan itu amal ibadah bagi kalian semua. Kemudian juga yang kedua selama kalian pendidikan juga diberikan ajaran etika, sopan santun, dan itu terapkan kepada masyarakat. Meskipun dalam kondisi kita capek, bagaimanapun kita harus tetap terenyum melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah menjaga maruah matabat daripada sekitas akademika kita.